Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru Terima kasih Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Egy Maulana Pikri dan Majid Osman mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan ke hati K.A.G Begitupun dengan Flavio Silva dan Paris Aditama Beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih melenceng ke samping gawang Tepat pada menit ke-19, Arthur Irawan berhasil mencetak gol Melalui titik putih penalti dan membawa Persi ke diri unggul 1-0 untuk sementara atas Dewa United Tertinggal 1-0, Dewa United langsung menaikkan tempo permainan cepat Pada menit ke-24, Bayu Oto mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih melenceng tipis ke samping gawang Pada menit ke-29, Majid Osman berhasil mencetak gol Dan menyamakan kedudukan menjadi satu sama Pada menit ke-34, Egy Maulana Pikri mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Kartika Agy Sampai peluang akhir babak pertama dibunyikan Kedudukan satu sama pun bertahan Pada babak kedua, tepat di menit ke-50, Flavio serupa berhasil mencetak gol Dan membawa Persi ke diri unggul 2-1 untuk sementara atas Dewa United Dan pada menit ke-56, Majid Osman mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih melenceng ke samping gawang Kartika Agy Pada menit ke-80, Flavio silpa berhasil mencetak gol Dan menambah keunggulan Persi ke diri menjadi 3-1 Terima kasih telah menonton!